Datangnya musim ikan layur, disambut sukacita nelayan di tempat pelelangan ikan pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Dalam sebulan tak kurang 100 ton ikan berhasil ditangkap oleh para nelayan. Datangnya musim ikan layur, disambut sukacita para nelayan. Meski ombak kurang bersahabat, nelayan di pantai Depok, Parang Tritis, Bantul, menyambut sukacita datangnya musim ikan layur. Sejak sebulan terakhir, tangkapan ikan layur hampir mencapai 100 ton. Ini bagus sekali nih. Ini per nelayan itu bisa, bisa 4 juta, 5 juta, bisa 3 juta. Misalnya tadi ini lumayan ini, setelah sedekala itu lumayan bagus. Ya Alhamdulillah ada kemasukan. Apa aja Pak? Layur, ikan layur. Berapa banyak biasanya saya harimah? Satu kental, dua kental. Kalau bulan-bulan sebelumnya seperti apa? Sebelumnya memang sepi, baru bulan-bulan ini aja. Biasanya berdahan berapa lama Pak? Ya paling 2-3 bulan, nanti udah, akan tukar lagi musimnya. Usai alami penceklik selama 2 bulan, kawanan ikan laut menepi sehingga mudah ditangkap. Memiliki nama latin Tichirus lepturus merupakan ikan perairan tropika yang bisa ditemui di samudera pasifik dan Atlantik. Ikan ini biasanya diekspor ke Jepang dan Korea. Di bulan Oktober, ini ada tangkap adikan nelayan cukup lumayan, sudah bagus. Sampai bulan tanggal ini aja sekitar 50-an ton layur sudah ditangkap dengan nelayan Pantai Depok. Ini karena cuaca baik atau punya apa? Ya sebetulnya ini adalah cuaca, itu sangat mendukung dan ombaknya pun tidak besar sehingga tiap hari nelayan bisa melaut. Layur sendiri ikannya kemana? Layur itu kan jenis komoditas ekspor. Tangkapan ikan layur nelayan dibanderol 23.000 rupiah tiap kilonya. Sehari melaut, nelayan bisa mendapat 2 kuintal ikan layur atau senilai 5 juta rupiah. Nelayan memprediksi musim ikan berbentuk pipih panjang ini akan berlangsung selama 2 bulan. Selamat Lestero melaporkan untuk NET.